Meninggalnya Muhammad Fajri 26 tahun meninggalkan cerita sedih bagi tetangga dan teman kerabatnya. Selama ini, pria penderita obesitas ekstrem tersebut sosok pekerja keras dan sangat peduli keluarga. Kondisi Fajri memburuk tak kalah mengalami kecelakaan lalu lintas dan membuat kaki luka hingga bengkak. Ditambah lagi, Fajri enggan dibawa ke rumah sakit. Soehirman 58 tahun, tetangga yang juga sering membantu merawat Muhammad Fajri pria yang mengalami obesitas 300 kg mengenang kepergiannya. Diceritakan Soehirman, Fajri sering menolak dibawa ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Bahkan saat mengalami kecelakaan di kakinya, sekitar 8 bulan lalu, Fajri pun terus menolak dibawa ke rumah sakit. Padahal, Fajri mengalami luka serius di bagian kaki. Ia merasa trauma karena ayahnya dulu meninggal dunia di rumah sakit. Sebagai tetangga, saya sudah sering bujuk dia buat berobat karena kasihan lihat kondisinya begitu. Tapi katanya Fajri trauma ke rumah sakit karena ayahnya dulu meninggal. Kata Soehirman, Kamis 22 Juni 2023 dikutip dari Tribun Jakarta.com. Pihaknya pun tak bisa memaksa karena Fajri bersikeras tak ingin dibawa ke rumah sakit. Fajri sampai bilang, kalau ke rumah sakit, mending sekalian mati aja dah. Begitu jadi kami juga bingung. Jelas Soehirman. Namun, Fajri akhirnya dibawa KRS Ud. Kota Tangerang untuk menjalani perawatan intensif pada Rabu 7 Juni 2023 lalu. Saat mendengar kabar kepergian Fajri, Soehirman pun terhinyat dan tak bisa tidur karena tidak menyangka kejadian yang menimpa Fajri. Soehirman mendapat kabar duka itu pada Kamis sekira pukul 2 WIB lewat pesan singkat yang dikirim oleh Ibunda Fajri. Pas dikasih tahu sama anak saya, jujur saya kaget, gak menyangka kalau Fajri sudah berpulang ke pangkuan Maha Kuasa. Ujar Soehirman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton